Intro Kembali di Indonesia Bicara Pemirsa masih dengan topik Taliban mengambil Ali Afganistan Saat ini kami telah terhubung dengan narasumber kami lainnya yakni Bapak Abdul Muta Ali Pakar politik Asia dan Timur Tengah dari Universitas Indonesia Selamat malam Pak Muta Ali Selamat malam Pak Amanda Pak ini terkait dengan isu yang tengah kita bicarakan Topik kita pada malam hari ini nih Pak Bagaimana nih Pak pandangan Anda mengenai kondisi dengan pengambil alihan Taliban kepada negara Afganistan Pak Oke terima kasih Pak Amanda Pengambil alihan Afganistan oleh Taliban di 2021 ini sangat berbeda Ketika Taliban berkuasa tahun 1996 Jadi kurang dari 15 hari dengan sangat mudah Taliban bisa menguasai Afganistan Dan itu nyaris mungkin 90% itu tanpa berdarah ya Tanpa banyak korban jiwa begitu Bahkan lebih menarik lagi ketika penguasaan ibu kota Kabul Afganistan Ini dilakukan dengan sangat smooth begitu Tidak ada apa itu Tidak ada gerakan fisik Tidak ada korban jiwa Semua dilakukan dengan damai Kenapa ini bisa terjadi seperti ini begitu Tidak berdarah-darah Beda seperti yang digambarkan oleh banyak media Atau predisi-predisi para pakar ya Dan pusat-pusat kajian Timur Tengah Atau pusat kajian Asia di beberapa kampus besar Pertama karena mudahnya Taliban bisa menguasai Afganistan Pertama karena ini konsekuensi dari perjanjian Doha Februari 2020 Ya ketika itu Amerika duduk bersama Ashraf Ghani Dan Mullah Hibatullah Ahunzada Pemimpin Taliban saat ini Dan disepakati bahwa Taliban Ya ini boleh berbicara dari hati ke hati Dengan pemerintahan Ashraf Ghani Yang pertama Yang kedua Amerika itu harus hengkang dari bumi Afganistan Tapi Amerika ketika itu Akhir pemerintahan Donald Trump memberikan syarat Agar siapapun yang menang nanti Dalam penguasaan Afganistan Itu keduanya tidak boleh melibatkan Kelompok ekstremisme, radikalisme Bahkan kalau bisa Jangan sampai kelompok-kelompok yang ekstrem kanan Itu punya ruang yang lebih untuk menguasai Afganistan Misalkan kita sebut saja Al-Qaeda Jadi mudahnya Taliban bisa menguasai Afganistan Ini karena konsekuensi Doha Februari 2020 Begitu Ini yang bisa saya jawab Bah Amanda ya Nah kemudian yang ketiga ya Apa alasan kenapa Taliban begitu mudah menguasai Afganistan Karena memang selama 20 tahun Itu Taliban mereka bekerja untuk rakyat Afganistan Amerika yang memberikan kekuasaan kepada Ashraf Ghani Ternyata tidak berhasil membangun Afganistan Kelaparan di mana-mana Kemudian tingkat kesejahteraan sangat rendah Kemudian bayi yang meninggal cukup banyak Padahal ya memang minyak Afganistan tidak terlalu banyak Emas dan nikel tidak terlalu banyak Tetapi ada Tapi tidak reverse kepada welfare untuk masyarakat Afganistan Nah sehingga masyarakat Afganistan mereka jemuh Ini Amerika ada di mana ini Ada di Afganistan Tapi tidak memberikan welfare Nah pada saat yang bersamaan Taliban mereka bekerja Mereka menyediakan air bersih Mereka bikin sekolah-sekolah gratis Literasi baca masyarakat Afganistan luar biasa Kemudian mereka bikin sekolah Bikin klinik-klinik Ini yang menjadikan Taliban dicintai oleh masyarakat Afganistan Betul ya bahwa masyarakat ibu kota Kabul Mereka ketakutan tunggang-langgang Seolah-olah akan ada monster horor keadaan Ya ketika Taliban itu hampir menguasai ibu kota Kabul Itu terjadi hanya di ibu kota saja Pak Amanda Tidak terjadi diterima oleh masyarakat Tadi suaranya sedikit terputus Pak Tapi kami sudah menangkap maksudnya tadi Bapak sampaikan Pak Mutali kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa Kemenangan Taliban kali ini atas Afganistan ini Tidak ada pertumpahan darah dan bisa menang dengan mudah gitu Pak Bisa dikatakan seperti itu Lalu mengapa ini Pak? Ini kepanikan yang begitu luar biasa terjadi Pada masyarakat di Afganistan sendiri Pak Ada yang bonong-bonong ingin keluar dari negara Afganistan Ataupun juga merasa terancam gitu Pak Oke ya kepanikan itu terjadi hanya di ibu kota Kabul Mbak Amanda Karena memang pemerintahan Ashraf Ghani itu memberikan welfare Memberikan kesejahteraan Ya beberapa resources Afganistan Yang bisa dikembangkan oleh Amerika Dan Ashraf Ghani pemerintahannya Itu hanya terfokus untuk masyarakat ibu kota Tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat Afganistan Sehingga ketika Taliban menghasil Afganistan bahkan sampai masuk ke puncak kekuasaan Yang masuk ke istana Masyarakat Kabul seolah-olah ketakutan Masyarakat ibu kota ketakutan Kenapa? Karena seolah-olah mereka itu Itu diistilahkan sebagai masyarakatnya Ashraf Ghani begitu Nah jadi semacam ada sindrom paranoid seperti itu Tetapi faktanya kita kemarin mendengar Siaran pers langsung ya Dari apa itu Dari juru bicara Taliban Suhail Shahin Masyarakat Afganistan tidak boleh takut Anda tidak perlu ke luar negeri Tidak perlu hengkang dari bumi Afganistan Anda serahkan senjata Berdamai dengan kami Kita bangun masyarakat Kita bangun Afganistan Bahkan kami minta kepada orang-orang cerdas Kami meminta kepada anak-anak muda Anda yang punya keahlian Untuk membangun Afganistan Saya kira itu Jadi memang keadaan ibu kota Tidak menjelaskan secara keseluruhan Komprehensif kondisi nasional Yang ada di 33 provinsi Afganistan Begitu Pak Amanda Baik Pak Mutali Lalu ini kan ada banyak pandangan dari sejumlah pihak Yang mengatakan bahwa Taliban ini Sepertinya tidak pro Dengan hak asasi para perempuan ini khususnya Pak Ini bagaimana ini Apa yang menjamin Jika Taliban ini akhirnya mengambil alih Afganistan Nantinya hak-hak perempuan bisa tetap terjaga Dan juga masyarakat lainnya Karena memang kan Taliban ini Sudah lekat dengan framing Sebagai organisasi yang radikal gitu Pak Bagaimana ini akhirnya Masyarakat bisa Akhirnya jadi percaya pada Taliban Benar-benar bisa menjalankan pemerintahan dengan baik gitu Pak Baik Mbak Amanda Saya menyaksikan langsung Wawancara eksklusif antara Al-Jazira Itu dengan Abdul Ghani Baradai Ketua deput Di situ sebelum ada wawancara Ini penjelasan langsung dari pemerintahan Inggris Itu wakil dari pemerintahan Inggris Menyatakan demikian bahwa Taliban saat ini Berbeda dengan Taliban 1996 Yang ekstremis Yang radikalis begitu Kenapa? Karena Taliban saat ini Ini di bawah Apa ya Saya menyebutnya Tiga pemikir besar yang luar biasa Pertama Pertama Hibatullah Ahunzada Yang kedua Abdul Ghani Baradai Dan yang ketiga Maulah Maulah Mullah Hakkani Ini menurut saya sosok yang sangat mudrat Kenapa? Khusus untuk Untuk perempuan Mereka mengatakan bahwa perempuan Boleh bekerja di ruang publik Anda tidak perlu menggunakan Burka Anda tidak perlu menggunakan cadar Tetapi Tubuh Anda tertutup Wajah Anda boleh terbuka Ini menurut saya luar biasa begitu Tidak seperti Afganistan di bawah Taliban 1996 Jadi wajah Anda Bisa dilihat oleh orang lain Gitu Dan Anda itu boleh kuliah Itu sampai Tingkat universitas Ini luar biasa Dan Anda boleh membuka acara Anda boleh menjadi manager Ini menurut saya Sebuah lompatan Moderatisme Islam Yang luar biasa Begitu Nah Saya kira Taliban saat ini Sangat berbeda dengan Taliban 1996 Apalagi Abdul Ghani Baradai Ini kan sekarang Akan digadang-gadang Menjadi pemimpin Afganistan Menariknya Hibatullah Ahunzada Itu tidak ngotot Untuk menjadi Apa ya Menjadi presiden Taliban lah Nanti ketika Taliban Mereka sebut sebagai Emirat Islam Afganistan Demikian Pak Amanda Terima kasih Pak Mutali Kita juga telah terhubung Di sambungan lainnya Dengan Bapak Sukamta Dari Komisi 1 DPR RI Pak Sukamta Sudah mendengar suara saya Pak? Ya Terima kasih Terima kasih Pak Sukamta Ini mengenai kondisi Yang saat ini Tengah terjadi Di Kabul Afganistan Dengan adanya Pengambil alihan Oleh Taliban ini Pak Ini apakah sudah Ada pembicaraan Di dalam internal Komisi 1 Pak? Ya kalau Pembicaraan Secara Secara Umum Itu terjadi ya Dan juga dengan Menteri Luar Negeri Juga ada kontak Pembicaraan Jadi memang Situasi di sana Sekarang ini Tidak terlalu Tidak terlalu Apa ya Di Medsos Kelihatan Luar biasa ya Dan Dan memang Faktanya demikian Situasinya Sebetulnya Terkendali Artinya tidak Dalam keadaan perang Tetapi secara Sosial Dengan peralian ini Menimbulkan Kepanikan yang luar biasa Nah Kita sih berharap Kepada Pemerintah Indonesia Supaya prioritas Pertama ini Evakuasi WNI Yang ada di sana Baik itu Yang menjadi Staff KPRD Maupun keluar Kebesarnya Jadi untungnya Memang saat ini WNI kita Yang di Afganistan Ini tidak banyak Jadi hanya 22 orang Dan LSM NGO Juga Tidak ada Yang bergerak Di sana Secara khusus Nah mudah-mudahan Memang Ya hanya 22 ini Tidak Lebih banyak lagi Sehingga Bukan berarti Ini Menjadi Perlu Menjadi ringan Tugasnya Satu nyawa pun Itu Menurut konstitusi Kita akan Harus dilindungi Nah sehingga Itu tetap penting Namun Maksud saya Dengan jumlah Yang sedikit Itu mudah-mudahan Kompleksitas Masalahnya Menjadi Lebih sederhana Nah saat ini Memang Untuk upaya-upaya Pemulangan WNI ini Evakuasi Masih Belum memungkinkan Kita sih Berharap Mudah-mudahan Bisa secepatnya Terutama Karena Situasi Bandara Bandara di Kabul Masih Di bawah Kendali Amerika Dan NATO Nah sehingga Mudah-mudahan Ya masih bisa Kita Apa Komunikasi Dengan mereka Dan mungkin Bisa Somehow ya Apakah dengan Pesawat sendiri Atau dengan Pesawat yang Ada Yang terbang Nanti pada saatnya Memungkinkan Untuk terbang Itu bisa Bisa dilakukan Evakuasi Tetapi saat sekarang ini Belum Oke Pak Sukamta Lalu sejauh ini Apakah Sudah ada Pembahasan Di internal Komusi 1 Terkait Legitimasi Internasional Taliban Sendiri Pak Dengan Indonesia Jadi memang Ya ini Pemerintah Yang Pemerintahan Yang Sedang Pergantian Jadi saya kira Baru beberapa hari Nah tentu Kita Sebagai Negara Indonesia Ini Perlu Melihat Faktor Dejuruhnya Itu nanti Kita lihat Seperti Apa Yang dilakukan Oleh pemerintahan Baru Karena Pemerintahan Baru Ini kan Pemerintahan Lama Yang baru Nah pemerintahan Yang lama Itu banyak Catatan Ya Antara lain Soal Terorisme Kemudian Soal Pandangan Pandangan Yang ekstrem Dan Genderung Mengambil Jalan Yang ketat Dan keras Nah Kita lihat Apakah Nanti Pemerintahan Baru Pemerintahan Yang sekarang Diinisiasi Oleh Taliban Ini Ini Memang Melakukan Perlindungan Kepada Warga Asing Yang Ada Dan Melindungi Rakyatnya Becara Penuh Nah Termasuk Di dalamnya Adalah Para Wanita Perempuan Yang Selama Ini Selalu Menjadi Isu Terkait Dengan Taliban Nah Tentu Kita Berharap Pemerintah Indonesia Akan Melihat Situasi Ini Dengan Cermat Dan Nanti Soal Pengakuan Sebagai Bentuk Dukungan Kepada Pemerintahan Yang Baru Tentu Harus Dilakukan Evaluasi Atas Apa Yang Mereka Lakukan Sehingga Legitimasi Itu Tersantung Kepada Perilaku Yang Ditunjukkan Oleh Pemerintahan Baru Harapan Kita Begitu Baik Terima Kasih Pemirsa Kita Masih Akan Kembali Dengan Pembahasan Lainnya Yang Lebih Mendalam Terkait Setelah Taliban Menguasai Afghanistan Namun Kita Harus Break Sejenak Tetaplah Bersama Kami Kami Segera Kembali